oke halo guys jadi selamat datang lagi di channel saya jadi pada kali ini saya mau membahas berapa sih biaya yang kalian butuhin kalau misalnya kalian mau kulihara hamster oke guys nah jadi tenang aja kalian tau saya saya orang yang gak suka yang mahal-mahal jadinya pasti saya memberikan harga yang kemurah untuk kalian semua guys oke yuk jadi pertama-tama saya udah tulis ya guys jadi saya tinggal baca aja kita bagi menjadi dua guys ada yang menjadi equipment dasar dan ada yang menjadi equipment tambahan oke jadi kita mulai dari equipment dasarnya ya guys nah jadi untuk kandang ya kandang ini ini bisa DIY sendiri pake papan infrabort guys nah jadi sisinya pertama di isolasi dulu abis itu di dalamnya di rem pake rem tembak nah jadi kalau misalkan gak sering nonton DIY saya ada infrabort yang sebelum-sebelumnya kalian pasti udah tau soalnya saya selalu pakai rem tembak jadi ya seperti ini guys nah jadi ini yang paling murah ya 75 ribu untuk ukuran 50 x 75 saya ingat saya nah jadi ini tuh yang lebih gede nya lagi sama juga 75 ribu tergantung kalian belinya infrabort nya ukuran berapa nah kebetulan saya yang beli ini tuh dapetnya yang murah guys nah jadi sebagai contoh aja saya kemarin ada beli kandang hamster itu harganya 150 ribu isinya kayak gini guys oke 150 ribu dan juga ada yang 300 ribu guys nah ini 300 ribu kalau misalkan kalian lihat kalian bisa chatin di tokopedia saya tapi ini biasa saya packing buat saya jual kalau ini buat serang toket gitu kalau kalian mau pindahan kalian bisa tau disini atau tau disini guys oke oke jadi kandangnya udah ya guys nah untuk wheel rack atau ini ya seperti ini itu harganya paling murah itu 15 ribu dan yang paling mahal itu 25 ribu tergantung tempat karen masing-masing dan juga tergantung ukurannya guys semakin besar otomatis semakin mahal ya nah jadi wheel rack udah dan kita ke sekarang itu botol minum nah jadi yang sekarang itu kita bahas yang penting-pentingnya dulu ya guys nah botol minum yang kayak gini itu harganya kurang lebih paling murah 10-15 ribu nah gitu guys jadi gak terlalu mahal kan nah untuk serbuknya ini yang lumayan mahal guys nah untuk serbuknya saya beli yang chipsi ini kayak gini 3,2 kilo itu harganya 100 ribu nah tapi 100 ribu itu bisa dipakai untuk berkali-kali dan bisa dipakai untuk 4 kali ganti ya tempat kayak gini 4 kali ganti nah jadi kalau untuk yang 1 kilo itu harganya 30 ribu kalau gak salah jadi menurut saya agak rugi sih beli yang 1 kilo doang soalnya ini 3,2 kilo ya guys 100 ribu sedangkan kalau misal 3 kilo eh beli yang 1 kilo 3 biji 90 ribu itu masih cuma dapet 3 kilo dan ini dapet 3,2 ya beda sikit beda sipit sih guys oke jadi banyak yang tanya juga ya guys sebenarnya semisal ini baru gak sih berapa kali ganti selebuknya itu tergantung ya guys nah jadi semakin banyak selebuknya kalian masukin itu akan semakin lama baunya jadi kalau misalkan kasihnya banyak paling dia misalnya dia pipis di bagian atasnya kalian tinggal buang atasnya aja kemudian kalian tambahin dikit lagi dan ya udah udah bebas jadi semuanya itu tergantung dari kalian semakin banyak selebuknya semakin lama juga kalian bergantinya guys oke jadi habis itu kita lanjut ke makanan guys nah jadi untuk video saya sebelumnya saya udah ada buat minimal protein segala macem itu kalau kalian misalnya mau beli itu sekitar harganya 120 ribu guys nah tapi untuk untuk menekan budgetnya lagi kalian bisa lacik sendiri kalau misalnya kalian tau takaran-takarannya kandungan gini segala macem nah kemarin saya beli 50 ribu 50 ribu kayak gini tapi masih ada kurang bahannya belum saya kasih biji jagung tapi semuanya udah lengkap disana itu harganya 50 ribu dan itu yang segini guys itu masih ada sisa banyak di rumah us jadinya saya campur sini dulu jadinya totalnya itu 180 ribu guys oke jadi sebelum kalian mau yang mau memberi misalnya sekitar 50 ribuan kalian harus siapin di kantong kalian sekitar 180 ribu untuk total ini semua guys nah segini itu karena kandangnya bikin sendiri jadinya kalau misalnya orang tua kalian gak setuju beli hamster karena kandangnya mahal ya ini resolusinya guys di IOI sendiri ya itu lah guys kita jadi orang itu as kreatif oke nah jadi segini 180 ribu itu saya hitung dari wheel dan bottom minimal itu yang paling murah ya guys dari 15 ribu sampai 10 ribu doang nah itu tergantung di tempat kalian masing-masing oke jadi untuk equipment tambahannya guys semoga saya ngomongnya gak terlalu cepet ya guys kalian bisa komen di bawah gimana pendapat kalian tentang cara ngomong saya nah jadi equipment tambahannya itu pasir untuk mandi pasir untuk mandi itu ya itu boleh ada boleh gak tuh harganya yang paling kecil itu 15 ribu yang segini dan fungsinya buat apa ya buat hamster yang lain sebenarnya guys ya hamster gak tau mandi sebenarnya ental dia main guling-guling di sana ya kita bilang ke mandi ya jadi untuk rumah-rumahannya juga kalian bisa beli atau eh ada yang salah ya ini guys saya udah gabungin lagi si Miworks ini ini saya DIY sendiri juga pakai papan infrabot guys ya jadi untuk menekan semua budget saya DIY semuanya dan kelebihan DIYnya itu kita bisa desain sesuka hati kita guys jadi kita kita yang buat jadi kita yang tentuin desainnya gimana oke jadi semuanya udah saya sebutin ya guys equipment dasar equipment tambahan ya itu semua guys nah jadi untuk next videonya saya bakal bikin video tentang repot gak sih prihara hamster segala macam dan untuk video kali ini kita akan kita sudah ngebahas tentang dana-dana dana-dana yang dibutuhkan sebelum prihara hamster guys oke jadi sekian aja video dari saya semoga kalian semua mendapatkan informasi dan pengetahuan dari video ini dan disini lagi hujan guys kemarin mendung pas saya jemur kura-kura sekarang hujan jadi semoga suaranya bagus ya guys dan ya sekian aja videonya untuk hari ini jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian semua jadi saya Kevin Ayta youtube saya Kevin Ayta youtube channel untuk mencabut bye guys selamat menikmati